Hai Interisti, Forza Inter, kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini. Dua pemain andalan Inter, Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard, dipastikan absen pada pertandingan berikutnya melawan Cagliari di pekan ke-32 Serie A karena terkena skorsing. Kartu kuning di perpanjangan waktu saat kemenangan atas Udinese, Lautaro dan Pavard sama-sama mendapat kartu kuning yang harusnya bisa dihindari. Sehingga membuat mereka mendapat skorsing satu pertandingan. Karena itu keduanya akan melewatkan pertandingan Liga mendatang melawan Cagliari pada 14 April. Menariknya, pertandingan berikutnya setelah Cagliari adalah Derby della Madonina melawan AC Milet. Membuat beberapa orang percaya bahwa kedua pemain ini sengaja mendapat kartu kuning di akhir pertandingan Udinese untuk menghindari resiko melewatkan derby karena skorsing. Sebagai pengganti Lautaro, pelatih Simone Enzaghi akan memilih antara Alexis Sanchez atau Marco Arnotovic menjadi starter di lini serang. Sedangkan posisi power di sisi kanan pertahanan tiga back akan dipercayakan kepada yang bisik. Selain itu, Mitterian juga termasuk di antara pemain yang beresiko terkena skorsing pada pertandingan melawan Udinese. Akan tetapi ia tidak menerima kartu kuning di laga itu sehingga akan tersedia melawan Cagliari pada pekan depan. Inter berpeluang besar meraih gelar seri A melawan Milan pada 22 April dan hasil imbang pun sudah cukup bagi Nerazzurri jika Rossoneri gagal mengalahkan Sassuolo di babak selanjutnya. Dijelaskan kalsiomersato.com, hasil imbang saja sudah cukup bagi Inter, tetapi hanya jika Milan bermain imbang atau kalah melawan Sassuolo pekan depan dan Nerazzurri mengalahkan Cagliari. Jika hal ini terjadi, Nerazzurri akan memperbesar keunggulan mereka menjadi 16 atau 17 poin, sehingga masing-masing satu poin dalam derby akan memberi gelar kepada pasukan Simone Inzaghi. Ingatlah bahwa keunggulan 15 poin dengan 5 pertandingan tersisa tidak akan cukup bagi Inter untuk memenangkan gelar, mengingat jika kedua tim, Milan menyelesaikan musim dengan poin yang sama, akan ada playoff putaran untuk menentukan juara Scudetto. Pada akhirnya yang dibutuhkan Inter adalah memiliki setidaknya 16 poin lebih banyak dari Milan setelah derby. Pasukan Stefano Pioli akan memiliki motivasi ekstra melawan rival sekotanya. Bukan hanya untuk menghindari mereka merayakan gelar bersejarah di hadapan mereka, namun juga mengakhiri rentetan kemenangan beruntun Nerazzurri dalam derby. Pasukan Inzaghi memenangkan kalimah derby pada tahun 2023, mengalahkan rival sekota mereka di Serie A, Supercopa, dan di semifinal Liga Champions. Inter optimis dapat merekrut Mario Hermoso dari Atletico Madrid dengan status bebas transfer di musim panas 2024 ini. Sebagai mana dilansir media Spanyol AS, VOFC Inter News, Nerazzurri sangat optimis dapat meyakinkan Hermoso untuk bergabung dengan mereka setelah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 4 tahun. Hermoso kemungkinan besar bakal meninggalkan Atletico ketika kontraknya dengan raksasa Spanyol itu berakhir pada musim panas. Kontraknya saat ini akan berakhir pada 30 Juni 2024 atau hanya tersisa sekitar 2 bulan lagi. Sang agen juga telah mengonfirmasi bahwa saat ini belum ada tanda-tanda sang back menyepakati perpanjangan kontrak. Inter memang cenderung untuk mengejar peluang transfer gratis, seperti saat mendatangkan Hakan Kalhanoglu, Andre Onana, Henrik Mitarian, dan Markus Turab. Nerazzurri juga sudah merekrut pemain seperti Mehdi Taremi dan Piotr Zelensky dengan status bebas transfer di musim panas kali ini. Namun Hermoso bisa menjadi pemain top ketiga yang direkrut secara cuma-cuma. Hermoso sendiri sangat terbuka terhadap gagasan bergabung dengan skuad besutan Simone Inzaghi. Hermoso ingin mencoba petualangan baru di Serie A dan Inter menjadi tujuan potensial baginya lantaran memiliki ambisi besar untuk memenangkan trofi. Inter telah menawarkan Hermoso kontrak berdurasi 4 tahun senilai 5 juta euro bersih per musim. Inter kemungkinan tidak akan memasukkan Valentin Carboni dalam negosiasi apapun menjelang musim panas mendatang. Correa dello Sport melaporkan bahwa penilaian tinggi terhadap pemain berusia 19 tahun itu akan membuat memasukkannya dalam setiap penawaran adalah hal yang tidak masuk akal. Albert Gutmundsan dari Genoa dan Alessandro Bungiorno dari Torino dua negosiasi yang dikatakan akan melibatkan pemain muda Inter tersebut. Tapi faktanya, Nerazzurri enggan memasukkan si pemain muda dalam negosiasi. Inter sendiri melabeli angka sekitar 35 hingga 40 juta euro untuk Carboni yang secara praktis tidak akan disanggupi oleh tim-tim semacam Genoa dan Torino. Oleh karena itu, pemain yang akan dipertimbangkan dalam negosiasi adalah pemain seperti Gaetano Aristanio, Martin Satriano, dan saudara Francesco Pio dan Sebastiano Esposito. Agen Jonathan David berada di Italia dan telah berbicara dengan AC Milan dan Inter dalam beberapa jam terakhir. Kedua klub telah menunjukkan minat pada striker lilek yang akan meninggalkan loss selama bursa transfer musim paras mendatang dan keduanya memantau kemungkinan perkembangannya. Auxilio mengapresiasi Jonathan David selama bertahun-tahun. Menurut Nicolas Chira, striker asal Kanada ini masuk dalam daftar Inter sebagai kemungkinan pengganti Marcus Turam. Striker asal Perancis itu bisa dijual jika Nerazzurri mendapat tawaran yang sangat besar karena itu akan menjadi keuntungan modal yang luar biasa. Pemandu bakat AC Milan juga beberapa kali memantau David dalam dua musim terakhir. Namun bagi redaksi fans Nerazzurri, lebih percaya David bisa didatangkan tanpa mengorbankan Turam sekalipun. Bektorino Alessandro Bungiurno dilaporkan lebih condong untuk pindah ke Inter Milan ketimbang klub lain di jadela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Tutosport via FC Inter News bahwa pemain berusia 24 tahun itu lebih menyukai gagasan kepindahannya ke Inter yang ingin mendatangkannya sebagai hadiah bagi pelatih Simone Inzaghi karena memenangkan gelar Serie A musim ini. Torino menginginkan setidaknya 40 juta euro untuk bisa melepas bintangnya tersebut. Namun menurut laporan Tutosport, Inter siap menawarkan kesepakatan barter pemain plus uang tunat. Inter yakin bakal mampu menutup kesepakatan dengan Torino, terutama setelah Bungiurno menyatakan preferensinya untuk mengenakan seragam Inter pada musim depan. Para pemain Inter yang memperkuat tim Nas Italia berbicara dengan Bungiurno selama jeda internasional dan sang pemain mengutarakan niatnya untuk masa depan. Menurut Tutosport, Bungiurno dengan jelas mengindikasikan jika dirinya lebih memilih Inter ketimbang klub lain. Oleh karena itu, menurut serat kabar tersebut, pemain berusia 24 tahun itu bisa menjadi penerus jangka panjang Francesco Acerbi dan Stefan Defray.